Assalamualaikum, hari ini mama ingin membuat sup pindang iga cabai rawit. Yuk kita lihat bagiannya. Didihkan air, masak iga sampai benar-benar lembut. Tumis bumbu yang sudah kita iris-iris, kunyit, jahe, bawang putih, bawang merah. Sampai harum, kami sering. Daun jeruk, dan daun salam. Terakhir, cabai rawit. Kita tumis sebentar. Tumis bumbu sampai berbuah warna. Lalu kita masukkan iga yang sudah kita rebus. Masukkan lada, garam, tambahkan air sesuai selera. Tunggu sampai mendidih. Tambahkan wortel. Aduk-aduk rata. Kita cicip. Kita kurang lada sedikit. Garam sedikit. Masukkan irisan tomatnya. Aduk-aduk sebentar. Nah, tunggu sampai mendidih. Tomatnya jangan terlalu matang ya, supaya masih segar dan rasanya lebih enak. Sudah, siap dihidangkan. Kita hidangkan di mangkuk saji. Tambahkan irisan daun seledri. Dan bawang goreng. Siap kita hidangkan. Sup iga ini enak dimakan, apalagi saat musim hujan begini. Cabai rawitnya kita bisa pedes-pedes. Rasanya pedes-pedes, segar. Selamat mencoba ya. Hmm, yummy.